Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma mulai gencar mensosialisasikan Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023 tentang pemberantasan aksi perundungan atau bullying terhadap anak-anak di sekolah. Meski kasus perundungan belum menonjol terjadi di Kabupaten Seluma, namun sosialisasi Permendikbud Ristek ini perlu dilakukan sedini mungkin untuk mengantisipasi peristiwa seperti yang terjadi di luar daerah. Selain telah menggelar deklarasi anti-perundungan, Dinas Digbud Seluma juga mengoptimalkan sosialisasi kepada guru maupun orang tua dan siswa terkait pencegahan perundungan di Satuan Pendidikan. Hal ini diungkapkan Kabit SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma, Anton, yang mengatakan sosialisasi Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023 ini baru perdana dideklarasikan di SD Negeri 156 Seluma. Tidak hanya di jenjang SD Derajat, namun sosialisasi juga di jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik SMP hingga SMA, dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk pihak kepolisian dan orang tua wali murid. Hal ini merupakan amanat dari Permendikbud Ristek nomor 40 tahun 2023 bahwa komitmen besar dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma untuk memberantas kekerasan kepada anak murid di lingkungan daerah. Sementara itu, Kepala SD Negeri 156 Seluma yang juga merupakan Ketua PGRI Kabupaten Seluma, Umar Din, menegaskan sosialisasi Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023 tentang pemberantasan aksi penundungan anak-anak sekolah ini sangatlah penting. Sangat perlu, dan orang tua itu sangat perlu, karena pendidikan pertama itu kan ada di keluarga. Kalau di keluarga dan lingkungan sekolah anak sudah bersikap baik, otomatis sekolah menjadi tenang dalam mengajar dan mendidih. Dan sekolah itu akan menghasilkan proses pembelajaran yang bagus, sangat baik. Jadi, perlu sinergi semua pihak. Sementara itu, penundungan atau bullying merupakan suatu perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal maupun fisik yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Macam-macam penundungan adalah seperti menghina, membentak, menampar, memukul, mengucilkan, dan lain sebagainya. Hari Adiono, RBTP melaporkan. Terima kasih telah menonton!